Intro Ya, dimasih ajeng dan netralis dimanapun rekan-rekan berada Ketemu lagi dengan saya Denny Sumira disini Serta rekan saya Pito Suarsono Dan juga Budi Pintoro Tentu saja kita akan berbincang terkait dengan berbagai macam hal Kalau sekarang spesial ya Dengan arah sumber juga spesial dari Akademisi Tetap di Podcast Cedek Gini Open Your Mind Ya, nanti di episode kita ini Bincang-bincang kita kali ini Bertemu dengan Ibu Kepala Program Studi Ilmu Politik Siapakah beliau? Nah, nanti saya Pokoknya kita bincang-bincangnya ini terkait dengan keilmuan ya Keilmuannya, keilmuan terkait dengan ilmu politik Terutama mengurucut pada bidang program studi Seperti apa, kan gitu Dimana sih program studi itu ada? Tentunya di universitas yang paling terkenal di Tuban Universitas PGRI Rogelawi Terkait dengan siapakah beliau Biar beliau sendiri yang mati Kenapa dia Ada calon mahasiswanya Ada calon mahasiswanya Salam kenal WSY 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 Itu kan di belakang tadi ya Iya Itu tadi di belakang Oke Oke Beliau biasa dipanggil dengan Bu Riva Selamat datang Selamat malam Bu Selamat malam Pak Dini Nama lengkapnya siapa sih? Oke Nama saya Nama lengkap ya Pemberian orang tua Siapa lagi bu Nama lengkap Srimus Riva Di kampus biasa dipanggil Riva Bu Riva Kepala program Ketua ya Ketua program Ketua program studi ilmu politik Uni Hiro Sejak kapan sih bu? Berdirinya Prodi Menjenengan Oh jadi Kak Prodi Saya jadi Kak Prodi itu Per Agustus tahun 2020 Dan sebelumnya juga Sebelumnya Sebelumnya punya jabatan struktural Jadi di sekretaris fakultas Sejak tahun 2009 Jadi Pokoknya ngerti ilmu politik Kaya opo program studi di situ Ya Yang hitam putihnya Kuning hijaunya Saya kira Dari kuning birunya Warnanya kaya Termasuk sesuai Berarti termasuk berpolitikan di universitas Iya Nah Nah Tapi sebelum kita berbincang-bincang ini bu Ini ada sesi yang namanya Pantik api Nah pantik api ini Akan dibawakan oleh Kang Mas Pito Seperti apa? Bagaimana cara membawanya? Nah Kok dibawakan? Seperti biasa Oh iya Biasanya Cara Anda gimana? Baik Bu Riva Ini ada sesi Pantik api Jadi sebelum kita Ngobrol-ngobrol Kecang-bincang Ada sesi Untuk mengawali Dari Ngobrolan di Podcast ini Ada Nanti ada Sepuluh pertanyaan Jadi Tiap pertanyaan ada Dua pilihan kata Harus dipilih salah satu Tanpa berpikir Harus cepat Oke Siap ya Siap Oke Yang pertama Jadi sebelum saya bertanya Sudah jawab Baik Yang pertama Panduan atau pedemuan? Panduan Ringkas atau jelas? Ringkas Politik atau pemerintahan? Politik Mendidik atau mengajar? Mendidik Peran atau tugas? Peran Proses atau tujuan? Proses Sumber atau referensi? Sumber Mengerti atau memahami? Memahami Melihat atau mendengar? Mendengar Yang terakhir Catatan atau tulisan? Catatan Muas Ya Tugasi Kapro Nyadat Tapi Nyadat itu kan juga Tulis Ya Tapi kan beda Catatan Dan menulis Menulis Jadi sama Kerjanya itu kan sama Oh iya Proses kerjanya Prosesnya yang sama Ya Catatan kan tinggal baca Oh iya Tinggal baca Ya Ini kita akan Ngobrol-ngobrol Terkait dengan Program studi Ilmu Politik Di Uniro Ini sebenarnya Politik kan lagi Seksi-seksinya ini Setelahnya Seperti itu Program studi Ini mulai kapan Sebenarnya Ada di Kampus Uniro Jadi Program studi Ilmu Politik Itu kan berdiri Bersamaan dengan Berdirinya Uniro Ya Jadi tahun 2007 4 Januari 2007 ya Berdasarkan SK Mediknas SK Sok 08 Kalau kita nyebutnya SK 08 Strip D Strip O Tahun 2007 Jadi Ada 5 fakultas baru Jadi ketika kita Mendirikan sebuah universitas Itu kan kita harus Mencukupi persyaratannya Itu minimal 5 fakultas Enggak juga sih Enggak juga Cuman pada saat itu kan Kita Setelah menampung Berbagai aspirasi Yang ada ya Jadi Fakultas yang ada ya Basicnya kan IKP GRI Sudah ada satu FKIP Kemudian Fakan Lut Basicnya dari Aperik ya Dulu kan ada Aperik ya Akademi Perikanan Itu jadi Fakultas Perikanan Kelewatan Ditambah 3 fakultas baru Jadi Fakultas MIPA Kemudian Fakultas Teknik Dan Fakultas Emososial Dan Emosolitik Nanti tambahin Satu lagu Satu lagi Yang keren saat ini Fakultas E-Craft Oh Ijajah Sengsok Ngegor Ini kan Saksi Fakultas E-Craft Nanti Jangan bu Harus diambil politik Terus Sebenarnya Visi dan misi Tujuannya Dari Produk ilmu politik Seperti apa Sebenarnya Jadi kan Kalau kita Lihat Berdasarkan Luaran-luaran Yang kita Hasilkan Jadi Kita ingin Mencetak Selain generasi Yang Politik Melihat Melihat politik Seperti apa Kalau orang awam Melihat politik Politik itu Kotor Sesuatu yang Tidak bersih Kemudian Kita ingin Melahirkan Generasi Melahirkan 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 Diri PGRI Kepgerian Juga Terus Melekat Ke kita Seperti itu Politik yang Santun Yang santun Yang berkebijaksanaan Seperti itu Tapi nanti kalau Politik santun Itu terus Gak iso Kereker Gak iso Anteman-teman Gimana Menarik Meneng Makanya Kita pelajari Oh Di pelajari Itu Kan ada Etika Politik Oh Nah Etika Politik Yang Bisa Tanyakan Politik Yang Satun Nah Ini Ada Etikanya Loh Ketika kita Sudah mengetahui Etika Politik Itu Akhirnya Kau Rasa Beretika Loh 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 Seperti Itu Berarti Tujuannya Seperti itu Untuk Memperlihatkan Memelekkan Memelekkan Iseng Biye Artinya Untuk menuju Kesana Ini Apakah Misalkan Kalau tidak Terjadi Apakah Itu Menjadi Suatu Kediscayaan Barangkali Orang-orang Politik Kan begitu Tidak ada Etika Apakah Bisa gagal Gitu Nah Berarti Politisi Rata-rata 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 Jadi Memang Secara Tataran Akademik Memang Kita Seperti Itu Pengennya Jadi Berprotolitik Yang Beretika Kalau Mengambil Kebijakan Yang Sesuai Kehendak Rakyat Seperti Itu Kalau Bikin Anggaran Bagaimana Sesuai Rakyat Tadi 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 Berjanjini Apa Anggaran Katanya 100% APBD Untuk Rakyat Ternyata Kemudian Kan Disaku Kanan Kiri Itu Jadi Kita Kan Disatara Akademik Sampai Yang Lurus Ternyata Kemudian Ada Mengseli Mengseli Ditik Mengseli Mengseli Akhil Itu Kan Bualam Bisa Ternyata Agama Oke 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 Nah Dit Matang Matang Enggak Saya Bayangkan Kuribah Ini Kalau Di Kelas Ataukah Begini Ya Ya Lurus Lurus Kalaupun Tidak Lurus Tetap Lurus 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 Kita Kalau Ternyata Yang Kalon Mahasiswa Ternyata Nanti Yang Tau Biasanya Kalau Yang Itu Agak Mahasiswa Bengkok Bengkok Kalau Mahasiswa Sudah Berpraktik Dulu Itu Terjen langsung Terjen langsung Nah Ini Terus Apa Saja Sebenarnya Yang Dipelajari Sebenarnya Mahasiswa Ilmu Politik Di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pekeri Rombol Itu Apa Saja Yang Dipelajari Jadi Mereka Akan Kita Ajar Misalnya Partai Politik Pemilu Perilaku Memilih Kemudian Politik Lingkungan Politik Anggaran Politik Agraria Juga ada Kebijakan Publik Gerakan Sosial Politik Jadi Kita Melihat Kalau ada Orang Demo Orang Politik Mandang Bagaimana Bagaimana Kampus Dipelajari Politik Dinasti Barangkali Ada Ada Kalau Politik Dinasti Bagus Atau Bagaimana Menurut Ibu Jatuh Jadi Kan Itu Kan Dari Sisi Elit Elit Kan Macem Jadi Kalau Kita Pakai Teori Elit Ada Elit Yang Dia Naik Ke Atas Secara Karena Tata Aturan Seperti Ini Ada Yang Karena Turun Temurun Itu Kan Masuk Ke Politik Dinasti Itu Ya Elit Itu Kan Elit Barangkali Elit Diganti P Pelit Pokoknya Di Politik Ada Semuanya Semuanya Ada Terkait Dengan Politik Praktis Seperti Apa Dari Hitam Sampai Putih Dari Biru Biru Belajar Melutusnya Yang mana Warna Apa Melutusnya Ini Ini Kanggupi Kalau Politik Praktis Nah Buri Pak Ada Tadi Terkait Dengan Ada Kebijakan Kemudian Demokratisasi Ada Pemilu Juga Ada Partai Politik Nah Sebenarnya Sarat Jadi Mahasiswa Ilmu Politik Itu Apa Harus Tahu Politik Ataukah Dia Itu Harus Seneng Sama Politik Atau Ya Seperti Apalah Mungkin Atau Memang Harus Pandai Berenang Berenang Di Air Kru Seperti Itu Tidak Ada Sarat Yang Khusus Punya Nyawa Dia Dia Punya Nyawa Dia Bisa Ya Berhasil Potong Tidak 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 Oh pengen belajar maksud narasumber Oh iya Oh iya Oh iya Artinya gak ada syarat khusus ya Bu ya Gak ada Jadi kalau SMA itu ada IPA-IPS semua bisa masuk ke politik IPA pun bisa masuk Dari SMK Atau MA Atau SMA bisa bisa Tapi sebenarnya ilmu politik itu rangnya Bisa ilmu sosial atau ilmu eksak Ilmu sosial Jadi politik itu masuk kerana Ilmu sosial dia seperti itu Kalau di barangkali di Prodi Ibu Ada yang gak pelajari Misalkan politik Mane politik Itu biasanya masuk ke kajian perilaku memilih Oh iya kan orang memilih itu karena apa Ada yang karena faktor rasional Ada faktor rasional Mane politik masuk ke situ jadi orang Milih karena dapat amplop Tentu motif ya Kalau di Di istilahnya di teorinya itu Baik atau bagaimana Ya tergantung Yang pakai teori siapa kan gitu Kalau yang pakai teori yang ngasih uang Ya baik Meningkatkan partisipasi memilih Saya kasih 100-100 kan Meningkat partisipasi memilih Artinya begini Barangkali ada dorongan kesana itu Indonesia ini kan Maksud saya masih Ya agak-agak munah gitu Artinya Mane politik Katanya gak boleh Tapi kenyataannya kan ada Faktanya ada Gitu loh Kenapa Barangkali dari Akademisi mendorong kesana Disahkan aja kalau gitu Tapi dibatasi Ada batasannya Ada batarnya Kan begitu Artinya ya harus misalkan Serasi segitu ya segitu Gitu aja loh Barangkali seperti itu Ada dorongan kesana gak Kira-kira untuk memberi Masukan Ke barangkali Ke politisi barangkali Kan timbulnya manipul itu kan Karena ini kan sebenarnya Kalau saya melihat loh ya Jadi Sosialisasi ke masyarakat Memang harus dimaksimalkan Jadi biar masyarakat itu kan tahu Saya memilih si A ini karena ini Jadi rasul kan Programnya bagus loh Track recordnya dia bagus gitu Selama ini kan rata-rata Pemilih itu kan Dia tidak tahu Yang dipilih itu loh Dia track recordnya seperti apa Visi misinya seperti apa Kemudian tiba-tiba Hari-hari pemilihan harus nyoblos Kan Dia masih blank Akhirnya kemudian itu menjadi Sasaran empukan Atau barangkali Sampai Sampai and dimeninya Ada permintaan gak ada Nah itu barangkali Karena biasa dikasih begitu kan Ya jadi Oh ya sudah Tapi kalau semuanya Kemasakan BWB kan Nomor bira Wanit bira Wanit bira Wanit bira Makanya itu kan Pemilih Indonesia itu rasional Rasional Karena dia tahu uang Betul ya Siapa yang ngasih Banyak ya itu Yang saya coblok Aku ngasih 50 Lah sana ngasih 200 Ya Melih 200 dong Kan itu rasional Ya Sebelah itu dulu itu Juga pernah ngaleg Ternyata gagal itu Oh gitu Oh gitu Teorinya Barangkali Lantus Nampus 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 Tau ngaleg Aku enggak pernah Untung kan Dari ini kan saya Belajar strategi-strategi Oh strategi-strategi ya Itu ada marketing politik nanti Oh iya Oh iya Ini marketing politik Oh gak boleh ya Gak boleh Nampus 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 Gak boleh Gocoran Gocoran Nah Bu Riva Kalau Tadi Terkait dengan Yang dipelajari itu Seperti itu Sebenarnya juga gak ada syarat Tertentu Bisa masuk kesana Semua boleh Itu termasuk Umur juga Boleh semua Boleh Mau manulah Mau buliah Iya Yang penting Asal hidup tadi ya Aduh Iya Nah Terus Banyakan lulusannya kemana ini Kalau Biasanya kan ada itu Orang tua Eh Atau fresh graduate dari mana itu Dari SMA gitu kan Nah itu terus Tanya Aku sesuatu terus Nek melebu politik Menjurlar Pengopo kan gitu Nah itu Lulusan dari program Studi ilmu politik di Umiru itu Jadi apa saja Larnya nanti kemana Ya larinya kemana Selama ini Lulusan yang kita hasilkan Ada di semua bidang ya Jadi ASN ada Pangkat desa Mulai dari kepala desa Sekdes Kami tua Dan sebagainya Ada semua Kemudian pendamping desa Nah Kemudian pengusaha Ada Swasta pun bisa Pengusaha Anggota DPR Ada Kemudian Apalagi ya Dosen 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 Belum Ada Angkatan 2013 Ecoprio itu Dia di Grupnya SI Ada Di SI lagi Dewi itu Dia Humas Humas di SI Gitu ya Lari ke perusahaan Kebanyakan Ke Humas segmen Humas bisa Ada yang Tergantung politiknya Iya Kan kada gini Kalau di lawangan Kalau perusahaan itu Kandang-kandang semua jurusan Bisa masuk Nah itu Kita bisa masuk kesana Ada teman seleteng satu Dia sampai ke HRD Bisa kok Jadi manager senior HRD Bisa Karena kan Di perusahaan-perusahaan itu Kadang ambilnya S1 semua jurusan Nah itu kita bisa masuk kesana Berarti politiknya yang main Nah Politiknya yang main Nah Kenapa tidak mau kesana Gitu kan ya Politik kan sebenarnya Peluangnya lebih besar Daripada jurusan-jurusan yang lain Maso Berarti mau perkara politiknya Empat detik Hahaha Ya 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 Gitu ya Hahaha Ya Terus Kalau Tapi hubungan dengan Alumni masih Masih ini Masih Masih Dari angkatan pertama Kita lulusan pertama Tukan 2011 ya Karena 2007 Lulusnya 2011 Sampai sekarang Masih kontak Saya sama angkatan pertama Itu kan yang Punya usaha di Jatiwangi itu Hmm Itu sudah nanya alpat lho Pak Kalau kita apa Kalau kita dosa Ingat ya Undang ini harus undang Biaya tahu Ibu politiknya Setelah lulus dari ini Sekarang Luar biasa Luar biasa Luar biasa Pengusaha Pengusaha Ipone orang gagal nyalak Hahaha Segeri Enggak itu barangkali nanti bisa diundang Oh gitu Di podcast lah Nah Oh podcast kita Betul 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 sekali Nah Gagal nyalak itu juga politik Sebenarnya kita kan belajar Betul Belajar ya Betul Kalau soal Apa namanya Kelulusan Berapa tahun itu Empat tahun Rata-rata empat tahun Enggak ada loh ya Lulus tiga setengah tahun Dua tahun lulus Enggak ada kuliah Enggak punya ijazah nanti itu ya Oh yang dua tahun enggak Enggak Gimana nomor ijazahnya mau dikeluarkan Oh betul betul Kan kita pelaporan ke forlab dikti Itu kan tiap semester Jadi rekam jejak matakulai yang diambil Itu kan tiap semester dilaporkan Nanti kalau dua tahun Nanti yang dilaporkan apa Ya 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 Lasi misal lebih menjadilah nanti ijazah Jadi empat tahun S1 itu empat tahun Kalau kemudian Kadang mahasiswa itu Kalau sudah kerja Males yang ngejakan skripsi Ada yang sampai enam tahun Nah itu Enam tahun itu Karena skripsi tinggal skripsi saja Biasanya Gak gitu Karena sudah wirawiri kerja Malah ada yang belum lulus itu Kalau maksimal ada enggak Katakanlah tujuh tahun Ya tujuh tahun maksimal Memang peraturannya seperti itu Jadi tujuh tahun itu Sudah DO agennya Seperti itu DO? Iya Makanya biasanya Sebelum akhir aku habis masa studi Kita kotak semua Ayo cepat segera Gitu lah Emang emang Sudah bayar bertahun-tahun Kok kemudian tinggal skripsi aja Terus bro Itu Oh kurangkali delivery order Wah Ya pokok Tintai Kemen ristek gitu Iya Iya Ridek Berarti 2007 itu belum ada Mendikti Belum ada Masih dulu apa Dignas Dignas ya kan Dignas apa dulu Saya tuh lupa ganti-ganti sih namanya Ganti-ganti Emang negara ini suka ganti-ganti Mendiknas Mendiknas Oh iya lah Makanya Ganti-ganti Sourcing mereka itu Ternyata Presidennya Sourcing Menternya Sourcing Iya 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 Biasanya kalau di kelas itu Mahasiswa ilmu politik itu Diajarin apa aja Kan gini Apalagi kalau MBKM gini kan kita suruh banyak praktek ya Jadi Kita Mendorong Mahasiswa untuk banyak-banyak mencari juga Mencari di luar ya Jadi Kuliah itu kan 3SKA Seberapa jam sih kita ketemu di kelas ya Jadi perbanyak Baca jurnal Sekarang kan suruh Banyak jurnal Banyak jurnal-jurnal Penelitian terbaru Praktek Kalau praktek kita ya Ke KPU Ke Bawaslu seperti itu Ke pemerintahan Kajah sama dengan siapa saja Bu Prodi ilmu politik itu Selama ini Kita dengan KPU Pemerintahan Risas Kabupaten Bawaslu Ya jadi Rata-rata itu Mungkin besok sama PWI kali ya Boleh Oh iya kemarin kita juga habis MOU sama PWI Bisa sampai media Karena lulusan politik kan juga Ada yang wartawan juga ada Ada dengan perusahaan gitu Ada nggak Kalau MOU dengan perusahaan Belum sih Belum Cuman masalah kita ada juga ya Sudah kerja di sana Seperti itu Iya Ada yang ditanyakan Kak Mas Pitu Budi Perbedaan Pertanyaan itu Diwakili Oleh kalau diwakili Nah kalau biaya gimana Sama nggak itu dengan yang ada di fakultas-fakultas yang lain Apa lebih murah atau terlalu Iya Kalau diunero ya Soalnya biasanya Sekali menurut Iya Kalau nggak nggak Kalau pakai lab Itu memang lebih mahal Ya model kayak industri informatika kan lab ya ada labnya Kita labnya kan di lapangan Jadi ya nggak mahal-mahal banget lah ya Malah gratis itu sebenarnya ya labnya di lapangan Iya Mereka yang nggak sadar kalau di lab Nggak di lapangan sambil mendirikan warung kopi Ada perbedaan nggak apa namanya di antara program studi ilmu politik dengan program studi-studi yang lain Yang ada di sana Menariknya apa Menariknya Anak politik itu kan ini sih Anaknya sih goen sih ya dia Jadi Justru kalau dulu Prodi Kalau ke pendidikan kan harus santun dan sebagainya ya bajunya Kita kan kadang Anak-anak kan kuliah celono Gak dumba saulan Gak apa-apa Rambut gondrong Gopar gondrong-gondrong pasar gitu ya Gak apa-apa Gak Gajus langsung budalka ya gak apa-apa Fleksibel Itu loh fleksibel kita itu Karena kan ya Eh Dunia politiknya seperti itu Memang Santai Gak susah Kamu harus pakai gini Gak harus pakai ini Gak bisa Gak bisa santai gitu loh Lebih enak enjoy gitu loh Iya enjoy anaknya Jadi kamu mau kuliah pakai kaos Budalo Kamu pakai sepatu sandal ya Budalo Kan gak pakai kaos Isis pak Pakai baju masih jauh Gak pakai kaos Pakai baju Tahun kemarin berapa masih banyak itu? Tahun Tahun Kalau ini Terakhir 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 sampai going easy sampai itu kalau dipanggil hangel banget hei 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 going easy hehehe mahasiswani itu kayak gue dong iya serius katakanlah mbak Manya lho si naras beresok iiiiih naras beresok kita kalau agar waktu kalau mahasiswa kita perangkat ya si ibu ini lagi ada rpjmd nggak bisa lah gitu mau kulihat rpjmd oh ini lagi kuker perangkat perangkat gitu oh DPR juga oh ini lagi anu lagi apa kuker disini 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 kapan pak selesainya kukernya kalau pengusaha enak ya oh iya santai ya kan dimana-mana soalnya dia kan sama saja pengusahanya juga sama easy going ini masih menutup palu apa klien iya iya besok kuliah jam berapa yuk jadwal sesuai jadwal jam 8 oh iya jam 10 teko iya kan kayak gitu seperti itu ada ya ibu ya ada mahasiswa sekarang tuh nggak kayak dululah usah nggak kayak dulu angkatan-angkatan angkatan-angkatan saya nggak ada jadi sekarang program studi ilmu politik pun juga ini misalnya apa itu mengadaptasi itu atau tetap string atau gimana itu kalau sekarang semua semua prodi nggak bisa kita suruh secara nggak bisa nggak bisa apa itu ya perkembangan zaman anak-anak sekarang kan semakin ini kan jadi paparan apa gadget dan sebagainya itu kan buat mereka yuk yuk santai-santai aja gitu loh kalau dulu kan begitu mereka masuk kelas udah diem sekarang kan nggak kuliah gitu sambil live instagram pak bener bener nah gitu loh di kelas itu sambil live instagram iya gimana itu yang diletakan itu dosennya karena idola barangkali idola pop ya idola aja gitu nah kalau ini kan ilmu politik itu istilahnya lebih banyak literasi ya sepikir nah ini kan dunianya sudah banyak wah google itu searching itu searching engine itu udah banyak sekali nah itu cara agar nggak bisa apa istilahnya tricky gitu ya istilahnya si mahasiswa itu katalah cari diminta untuk tugas terus dia ambilnya dari google kayak gitu gimana pendapatnya ibu ya tetep kalau ngambil google itu harus ini dicantumkan ya narasumbernya lah kalau diambil semua kan biasanya kalau saya saya pribadi saya pakai aplikasi untuk ngecek plagiasi dia bener saya tunjukkan ini loh kamu nyuntur dari sini sini kan ada sumbernya kita pakai pakai aplikasi itu kan dosenya nggak kalah pinter kita harus lebih kita nggak boleh gaptek banget iya 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 biasanya rentanya itu kan udah deskripsi rentanya deskripsi iya jadi saya cek lagi yang segitu keluar ini kamu ngambil dari deskripsinya ini dari prodi ini ketahuan semua kan saya jalan coba saya pelan ini 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 dari tadi saya ini tidak biasa ini ini itu ini tidak apa-apa nanti kan kalau kesulitan kesulitan kan tanya jenengan saya wah ini saya harus santun ini oh iya awal ini ya sebagian dari politis kan oh iya iya santun bagian dari jalannya kayaknya politik bagian dari kesantun nah saya balik kan tidak apa-apa waduh dapat sengajar dengan ini terus biaya iya calon mahasiswa sengajar nggak kok bisa ngambil politik kenapa itu saya lebih tertarik aja tertariknya kenapa makanya bisa dijelaskan tertarik dapat beasiswa itu oh iya ini ditanyakan iya iya saya kain ada nggak di politik itu ya itu kata nggak bu ada jadi semua ya nggak hanya di politik ya semua prodi ya semua universitas tuh mesti ada beasiswa pasti ada beasiswa dari dulu lah jenisnya apa aja dari dulu kalau saat ini kemarin yang barusan itu Pertamina 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 kalau anak-anak fresh graduated itu KIP jadi Indonesia pintar itu loh itu ada lagi UKT beasiswa uang kuliah tunggal itu ada UKT UKT uang kuliah tunggal itu beasiswa nama beasiswa memang UKT itu ya kuliah tunggal itu terus apalagi Pertamina UKT kalau saat ini KIP Pertamina sama UKT itu yang ada di UNIRO itu untuk fresh graduate semua enggak kalau yang KIP fresh graduate hanya KIP KIP kalau yang Pertamina sama UKT enggak sih enggak kalau biar syaratnya biar bisa dapat itu bagaimana ya KHS harus bagus jadi 3,5 saikoma ikatan 1, kan ya enggak bisa kalau ikatan 1, ya itu 3, itu nasakom nasib 1, gitu ya berarti tidak ada yang lain selain KHS prestasi itu tidak ada kadang ada juga yang mensarankan harus ini aktif di organisasi intra jadi keaktifan kayak KIP itu kayak kemarin tuh ada mahasiswa yang ini diminta SK keaktifan di maipol itu kan berarti diminta juga keaktifan mahasiswa tersebut di kegiatan intrakampung maipol itu apa impunan mahasiswa ilmu politik oke jadi mahasiswa masih aktif itu dia mengimpun diri kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menunjang pembelajaran untuk menunjang pembelajaran artinya itu berbeda dengan UKM beda beda kalau dari UKM dapat enggak beasiswa enggak maksudnya gimana prestasi di UKM begitu ikut lomba gitu bisa 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 dimasukkan kalau di organisasi extra ekstra malah tidak bisa tidak masuk tidak boleh itu sebagai intrak 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 yang di intrak itu oke persyaratannya mudah ya berarti ya diasiswa ada kuliah juga mudah bisa dicicil loh bisa dicicil satu semester itu tiga kali loh kisah poin 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 iya makanya sekarang dia diam diang diam diang rakyat ha 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 ngera ya sudah 30 dianggung ini maaf diajak ini 30 menit kita menemani ya saya kira tadi paparannya bagus sekali mulai dari sejarahnya visi misinya apa di sana kita diajari apa saja kuliahnya apa saja termasuk ada beasiswai tadi yang yaitu ya terus lulusan ilmu politik orang gurur tadi DPR ngonong woi swasta ya di semen ada terus swasta ada wah tapi yang di mana tadi humas ada terus yang jadi pengusaha enggak apa perangkat desa itu juga banyak juga banyak tuh kecamatan tambah Boya itu tiga beberapa itu dari banyak di masih aja sebelum kita berpamitan kita minta satu nasihat atau satu apa ini closing closing statement dari Ibuka Prodi ilmu politik kepada Dimas diajak dan netralis mungkin agar Dimas dan netralis itu mau masuk ke program studi ilmu politik di uniro monggo jadi gini Prodi ilmu politik uniro itu memang bisa jadi tidak bisa jadi Prodi yang asing bisa jadi bagi masyarakat tuban ya jadi jadi apa sih jadi apa gitu padahal lulusan kita itu banyak dimana-mana gitu lah ya Jadi kalau kalian mah mah masyarakat tuban ingin menjadi sosok yang bisa diterima dimana-mana ya bisa kerja dimana-mana ya masuklah ke program studi ilmu politik ya seperti itu terima kasih ya pokoknya program studi ilmu politik orang sah peti orang kerja yuk itu saya mau kuliah untuk bekerja ya 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 bekerja lah ya kuliah kan untuk mendapatkan ijazah ijazah alahi kemanengku merapakan program baik demikian eh bincang-bincang kita di program cedek geni podcast ya masih ya ya itulah kesimpulan dari aku masih itu terngiang-ngiang untuk ini ya terkait dengan ilmu politik tadi ya Dimas diajeng dan netralis jika Anda tertarik dengan ilmu sosial terkait dengan ilmu politik silahkan untuk masuk ke program studi ilmu politik Universitas PGRI Ronggolawi yang mana bu sampai bulan Agustus ya ya sampai bulan Agustus tanggal 29 ya terakhir terakhir kita apa namanya membuka registrasi cepat segera masuk saya Deniz Mirat serta Pintus Warsono dan dan saya Putih Bintoro kita undur diri terlebih dahulu nantikan podcast cedek geni selanjutnya cedek geni open your mind sampai jumpa lagi